Kalau Tuhan itu maha tahu, kenapa orang Kristen itu harus berdoa? Bukankah Allah yang maha tahu itu akan pasti menyediakannya bagi setiap kita? Apa jawabannya? Saksikan video saya. Teman-teman silahkan subscribe video saya, karena dengan cara teman-teman menekan tombol subscribe, ini memberikan semangat dan motivasi kepada saya untuk terus boleh membuat video dan berkarya bagi Tuhan. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama dengan saya, Albir Kurniawan dalam Youtube channel saya. Untuk menjawab pertanyaan yang tadi saya sudah ungkapkan di awal video ini, saya mengajak kita untuk melihat satu bagian Alkitab yang terambil dari Matius pasal 6, ayat 7 sampai yang ke-8. Dikatakan lagi pula, dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Teman-teman di dalam bagian ini dengan jelas dikatakan bahwa Bapak kita adalah pribadi yang tahu akan kebutuhan kita. Tetapi kalau pada waktu dilanjutkan ayat yang ke-9, maka dikatakan demikian. Karena itu berdoa lah demikian Bapak kami yang di surga. Dikuduskanlah namamu dan seterusnya. Teman-teman di dalam bagian ini Yesus sendiri mengatakan kepada semua pendengarnya, bahwa ketika Bapak sudah tahu yang kita punya, justru Tuhan Yesus itu mengatakan berdoa lah demikian. Bapak kami yang di surga. Jadi kalau mau menjawab pertanyaan di awal video ini, maka saya akan katakan pertama, kenapa kita harus berdoa sementara Tuhan itu maha tahu? Kenapa kita perlu berdoa kalau Tuhan itu sudah tahu segala kebutuhan kita? Yang pertama jawabannya adalah karena itu adalah perintah Tuhan maka kita harus lakukan. Yang kedua adalah karena Tuhan Yesus merindukan adanya satu relasi antara kita dengan Bapak di surga. Jadi relasi itu bak seorang ayah dengan seorang anak. Yang ketiga kenapa kita diminta untuk berdoa? Karena kita perlu sarana di mana kita bisa mengungkapkan apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi kesulitan, dan pun masalah yang kita hadapi. Nah, sekalipun Tuhan itu maha tahu bukan berarti Tuhan itu mengatakan kepada setiap kita, sudah kamu tidak perlu lagi berdoa, aku sudah tahu. Bukan demikian, saya kira sikap daripada Tuhan Yesus ataupun Bapak di surga ataupun bahkan Rauh Kudus. Nah, mereka sebagai pribadi yang justru menantikan kita senantiasa datang. Sama seperti lainnya kita tahu kebutuhan anak kita, tetapi ketika anak kita datang kepada kita sendiri untuk meminta sesuatu yang menjadi kebutuhan dan keinginannya, maka kita akan melakukannya dengan penuh sukacita. Itulah yang dimiliki oleh hati Yesus kepada setiap kita. Dia merindukan sekalipun dia adalah Allah yang mahat tahu. Dia tetap merindukan adanya relasi dengan kita sekalian. Kiranya video ini boleh menjawab dan menolong kita memahami kenapa kita harus berdoa. Sampai di sini, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Abona jumpa di jakiś swim Donald Duck create. Bye-bye. Terima kasih.